Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Kamis 17 November 2022 Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sang Pemilik Kehidupan Sang Pemilik Kehidupan Firman Tuhan terambil dalam Inji Yohanes fasal yang pertama Ayat yang ke-26 dan 27 Demikian bunyi firman Tuhan Yohanes menjawab mereka katanya Aku membaptis dengan air Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia Yaitu Yesus yang tidak kamu kenal Yaitu dia Kristus Yang datang kemudian daripada aku Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga Di tengah-tengah kepercayaan demi kepercayaan yang kami terima Di tengah berkat demi berkat Dan anugerah demi anugerah Yang kami nikmati Sesungguhnya semuanya adalah berasal daripada Tuhan Engkaulah Sang Pemilik Kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat Perjalanan yang dikasih Tuhan kita tahu dengan jelas Yohanes membaptis Adalah yang membaptis Yohanes Kalau kita berbicara tentang Yang dibaptis dan yang membaptis Siapa posisinya yang lebih tinggi Kita akan mengatakan Yang membaptis Tetapi kita mengatakan Yohanes membaptis dengan air Tetapi Yesus akan membaptis Di dalam roh Kita melihat ada sebuah Fakta kehidupan yang terjadi Antara manusia yang dicipta Manusia pendosa Kemudian membaptis Allah yang datang menjadi manusia Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Apa yang luar biasa di dalam hal ini Yang luar biasa yang pertama Allah yang sedemikian agung Sedemikian besar Sedemikian mulia Sedemikian luhur Mau datang menjadi manusia Lahir di kandang domba yang hina Kemudian mau menerima Baptisan air Sebagai satu contoh Bahwa kalau Allah Yang kudus Yang suci Yang maha kuasa Mau datang di dalam pribadi Seorang manusia Di dalam diri Yesus Kemudian memberi contoh Untuk menerima baptisan Sifatnya hanya air Yohanes tidak bisa membaptis dalam roh Karena dia manusia Roh sendiri adalah Kristus sendiri di dalam kealah Tritunggalannya Namun Allah memberikan contoh Apa yang luar biasa Pada bagian ini Betapa luar biasanya Allah Namun kemudian Hal yang indah Itu diikuti juga Oleh Yohanes Apa yang firman Tuhan katakan Yohanes itu Membaptis Yesus Memegang kepalanya Kemudian Membaptis Yesus Tapi Yohanes berkata Dalam kalimat yang berikut Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Kalau Yohanes membuka tali kasut Yesus pun tidak layak Mengapa membaptis Yesus Karena Membaptis itu adalah Perintah Allah Untuk Yohanes Lakukan Melakukan Pembaptisan kepada Yesus Di dalam kesadaran itulah Yohanes berkata juga Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Sahabat seperjalanan Kalau sebuah kepercayaan Dari sang pemilik kehidupan Itu diberikan kepada kita Kepada sahabat seperjalanan Lalu kita punya sebuah kehormatan Untuk memegang kepala-kepala orang-orang Yang terhormat Apa itu presiden Lepas daripada tukang cukur rambut Yang pasti akan memegang kepala Tapi dalam artian Memegang kepala Artinya Kita mendapatkan Kedudukan-kedudukan Yang luar biasa Dalam dunia ini Sehingga Setiap bawahan kita Kita boleh memegang Kepala bawahan kita Asal jangan dipukul Atau menghina Kita melihat Seringkali seorang jeneral itu Tadkala ada pelantikan TNI Angkatan Laut Angkatan Daran Angkatan Udara Saya seringkali menyaksikan Jenderalnya Pimpinannya Setelah mengucapkan Menyematkan Sebuah tanda kelulusan Tanda pangkat Di bajunya Di bagian pundaknya Memakaikan topi Dan seringkali juga Diikuti dengan Memegang kepala Artinya apa? Artinya Posisi itu adalah Sebuah kepercayaan Kalau kita Menjadi kepala Menjadi pimpinan Bisa memegang Kepala bawahan kita Bukankah itu Sebuah kepercayaan Dan Yohanes Mendapatkan Kepercayaan Yang luar biasa Sahabat Perjalanan Yang dikasih Tuhan Apa Kesadaran Yang tertinggi Dalam diri Yohanes Pembaptis Pada saat Kepercayaan Yang besar itu Diberikan oleh Allah Kepada Yohanes Pembaptis Namun Yohanes Pembaptis Berkata Membuka Tali kasutnya pun Aku Tidak layak Sahabat Perjalanan Kalau kita Punya hati Yang seperti Demikian Di dalam diri Setiap Sahabat Perjalanan Engkau Bangun Pagi Engkau Menutup Mata Mau tidur Di malam Hari Engkau Mengucapkan Apa yang Diucapkan oleh Yohanes Pembaptis Membuka Tali kasutnya pun Aku Tidak layak Apa makna Pada bagian ini Membuka Tali kasutnya pun Aku tidak layak Artinya Di dalam diri Kristus Yang Allah Menjadi manusia Bagian yang Terkotor Dalam diri Manusia Itu adalah Kaki Karena menginjak Tanah Dengan debu Dengan kotoran Dan segala macam Semua kotoran itu Yang paling pertama Terkena adalah Bagian kaki Sehingga Tidak heran Khususnya Kaum lelaki Kalau tidak Rajin-rajin Membersihkan kaki Itu seringkali Kuku bagian Di bagian kaki itu Hitam-hitam Kalau tidak dirawat Itu menyimpan Banyak sekali kuman Kalau zaman terdahulu Mungkin tidak memakai Sepatu Tapi sandal Kasut Dan ada banyak Kotoran yang ada Di sana Dan Yohanes Dan Yohanes Pembaptis berkata Memegang bagian yang Bagian yang kotor Dari kaki saja Aku tidak layak Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Tetapi itulah Yang dilakukan oleh Yesus Bagaimana Yesus Kemudian Membasu kaki Murid-muridnya Sahabat Perjalanan Sewaktu kita Merenungkan Bagian firman Tuhan ini Mengingat Apa yang dilakukan Membiarkan Kepalanya Dipegang oleh Yohanes Pembaptis Untuk membaptis Dan Yesus Menyentuh Kaki Murid-murid Membersih Membasu kakinya Kemudian Diiringi oleh Yohanes Yang berkata Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Sahabat Perjalanan Ini peristiwa yang Luar biasa Apa yang kita Pelajari Kesimpulan Yang kita dapatkan Dalam renungan ini Apa yang kita dapatkan Sang pemilik Kehidupan itu siapa Sang pemilik Kehidupan itu Allah Kita yang diberi Kehidupan Sang pemilik Keselamatan itu Adalah Allah Kita yang diberikan Keselamatan Sang pemilik Berkat itu Adalah Allah Kita yang diberikan Berkat Sang pemberi Kesehatan Kelancaran Kesuksesan Itu adalah Allah Dan kita Sebagai penerimanya Bagaimana Sikap yang harus Kita miliki Dalam menjaga hati Kita dihadapan Allah Kita berkata Setiap hari Dalam hati kita Dalam renungan kita Dalam doa kita Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Mari sahabat Perjalanan Kalau kita menyadari Sang pemilik kehidupan itu Adalah Allah Bukan diri kita Kalau Tuhan Tidak berikan Kita tidak pernah Mendapatkan kehidupan Maka Jangan lupa Kita perlu menjadi Pribadi yang Terus sadar diri Dan tahu diri Menempatkan diri Dan mengembalikan Apapun yang ada Dalam hidup kita Hanya dikembalikan Buat kemuliaan Allah Jangan sombong Jangan angkuh Jangan kemudian Membusungkan dada Di hadapan Allah Kita bukan Siapa-siapa Karena kita Membuka tali kasut Daripada Yesus pun Kita tidak layak Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Untuk kebenaran Firman Allah Membuka tali kasut Dari Tuhan Yesus pun Aku tidak layak Sadarkan kami Untuk menjadi Pribadi yang Terus tahu diri Hambamu berdoa Buat sahabat Perjalanan Yang sedang sakit Tuhan Jamah sembuhkan Sahabat Perjalanan Yang sedang Menghadapi masalah Tuhan Bukakan jalan Sahabat Perjalanan Yang sedang Berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan akan Kabulkan Dengan cara Dan waktunya Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Sahabat Perjalanan Ingatlah Siapa Sang pemilik kehidupan Bukan kita Tapi Tuhan Yang menugrahkan Kehidupan Untuk kita semua Amin Selamat menikmati